Hai semuanya, balik lagi sama Ruhi, Gawetv. Jurnalis lain. Tapi award itu dibikin dadakan untuk Mbak Nana. Tapi saya juga tetap harus bilang selamat. Walaupun Mbak Nana menang di stasiun TV, MNC Group yang saya blacklist. Jurnalis pinter, and jurnalis juga bukan dia yang tulis ada ini-nya. Dia tuh tinggal baca-bacain doang. Jangan goblok deh. Mbak Nana mau banget pertemukan sama Mbak Nana. Mau banget, mau banget. Polisi satu Republik ini dibenci gara-gara Mbak Nana. Enggak semua polisi itu begitu Mbak Nana. Harusnya Mbak Nana bilang, oh tenung. Berani gak sebut nama kayak aku. Perseteruan memanas antara Nikita Mirzani yang terus menyinggol Najwa Sihab yang seakan tak ada habisnya. Kali ini, Nikita menyebutkan alasan Najwa tak membalas sindirannya lantaran paham betul sifat Nikita Mirzani. Tak hanya itu, Nikita juga mengancam Najwa Sihab, akan membongkar soal dimana saja Najwa pernah check-in. Aksi Nikita Mirzani yang terus-terusan menyenggol nama Najwa Sihab di media sosial, lantaran tak setuju dengan pernyataan Najwa, soal gaya hedon kehidupan polisi berbuntut panjang. Tak hanya sekali, wanita berusia 36 tahun itu menyerang Najwa berkali-kali, hingga disebut bukan jurnalis. Baru-baru ini, Nikita Mirzani menanggapi komentar netizen saat live TikTok dan membeberkan alasan, soal Najwa tak membalas sindirian Nikita. Baginya, Najwa Sihab paham betul dengan karakter Nikita, yang jika dibalas akan makin berkoar-koar. Percuma gak ada yang panik, yang panik itu justru Najwa Sihab coba tanya dia deh, kenapa dia komennya sampai dibatasi, ujar Nikita Mirzani saat live di TikTok miliknya. Pada Senin, 26 September 2022. Kenapa Najwa gak bales sama sekali komentar saya yang tentang dia, ini saya terakhir ngomong tentang Najwa saya juga udah enek banget sama dia. Males juga kalau dibahas terus keenakan, imbuhnya. Tak berhenti di situ, ibu tiga anak itu mengaku dan mengancam jika dirinya akan membeberkan, soal tempat-tempat Najwa Sihab selama ini check-in. Hal ini juga menyangkut pautkan dengan pernyataan Nikita beberapa waktu lalu, soal jurnalis yang sering keluar kota bareng dengan pejabat. Karena dia tahu, kalau dia respon sekali aja saya akan balas 10 kali. Dan saya akan beberkan di mana aja dia pernah check-in, paham, ungkas Nikita. Terima kasih telah menonton!